Halo semuanya, saya Revy Pongo, saya adalah pengajar musik dan perkusionis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen perkusi. Oke, instrumen pertama yang saya akan jelaskan adalah kajon. Saya sekarang sedang duduk di atas kajon. Sekali lagi namanya kajon. C-A-J-O-N, tapi bacanya kajon. Jadi instrumen kajon ini asalnya dari Amerika Selatan, dari Peru. Nah biasanya juga dimainkan di Spanyol untuk musik flamenco. Tetapi sekarang sering dimainkan di musik populer juga, di musik pop. Oke, pada dasarnya ada dua sound di kajon. Pertama yang low seperti ini. Lalu yang high. Oke, di Indonesia sendiri kajon ini sering digunakan untuk menggantikan drum. Kenapa? Karena alatnya yang simple, ukurannya yang kecil. Jadi lebih mudah dibawa kemana-mana dibandingkan harus membawa drum. Nah, saya sekarang akan mencoba memainkan beat yang umum. Yang biasanya dimainkan di kajon. Kira-kira seperti ini. Nah, kalau di drum biasanya ada fill in. Kita bisa melakukan yang sama di kajon. Kita bisa fill in juga seperti ini. Nah, sekarang saya akan memberikan tips main kajon tetapi tangannya tidak sakit. Karena seringkali pemain kajon tangannya sakit. Jadi ketika memukul bagian atas high-nya, jangan terlalu tegang. Jadi kalau bisa soundnya itu seperti ini. Pra. Jadi bukan seperti tak. Ini akan sakit. Kita main seperti ini terus. Tapi kalau kita main seperti ini. Pra. Jadi tangannya lebih seperti ini. Lalu dipukul di atasnya. Bayangkan bunyinya adalah pra. Pra. Bukan pra. Itu sakit. Jadi kalau pra. Tidak akan sakit. Kalau untuk low-nya tidak ada masalah. Tidak akan membuat tangan kita sakit. Oke, lalu sekarang ada tips lain yaitu cara duduk yang benar main kajon. Jadi harusnya adalah tegak. Seperti ini. Turun. Tetapi tulang belakang kita tetap tegak. Jangan sampai membungkuk seperti ini. Ini salah. Jadi harus tegak badan condong ke depan. Seperti ini. Oke, sekarang saya akan mencontohkan permainan kahon jika digabungkan dengan instrumen musik lainnya. Selamat menikmati.